Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini diberikan kesempatan untuk sharing mengenai poliformasi pada manusia. Karena topik kita hari ini adalah memang mengenai manusia. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini populasi dunia usia lanjut ini meningkat ya. Sesuai dengan adanya peningkatan juga harapan hidup. Tentu saja adanya peningkatan harapan hidup ini salah satu hal yang cukup penting adalah intervensi medis. Ini juga banyak dilakukan untuk lansia. Pemakaian obat pada lansia atau usia lanjut ini bisa menjadi masalah. Karena diketahui bahwa kelompok usia lanjut ini mengkonsumsi sekitar 25% sampai 30% dari potang obat yang digunakan di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Kemudian juga penelitian-penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa kelompok usia lanjut ini sangat rentan terhadap resiko efek samping obat. Nah, resiko efek samping obat pada pasien usia lanjut ini meningkat sekitar 21% dibandingkan pada orang yang usianya belum memasuki lansia atau geriatri. Nah, tentu saja dengan adanya peningkatan konsumsi obat, maka resiko terjadinya efek samping obat ini juga meningkat seiring dengan bertambahnya jenis obat yang diberikan. Nah, pemberian obat pada usia lanjut ini merupakan tantangan yang komplek. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Narasumber di sesi pertama adanya perubahan fisiologis pada pasien usia lanjut atau pada geriatri. Jadi, mencapai perubahan komposisi dan fungsi tubuh, kemudian ada komorbiditas, adanya gangguan sensorik maupun kognitif, serta adanya polifarmasi. Ya, karena adanya komorbiditas, kemudian adanya penyakit-penyakit penyerta tadi, sehingga memenyebabkan lansia ini mengalami polifarmasi. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang cermat antara manfaat dan potensi bahaya akibat polifarmasi tadi. Nah, polifarmasi ini sering ditemukan memang pada populasi lansia. Dan ini tentunya berhubungan dengan efek samping dan lama perawatan di rumah sakit. Nah, suatu penelitian, penelitian besar di situ ya di Eropa menunjukkan bahwa memang 51 persen pasien yang dirawat di rumah atau pasien lansia itu menggunakan 6 atau lebih obat perharinya. Nah, sementara penelitian di Inggris ini juga menunjukkan bahwa jumlah rata-rata obat yang diresekkan pada pasien lansia itu bertambah 2 kali lipat. Dari awalnya hanya 21,2 persen, ini menjadi 40,8 persen jenis per tahun dalam satu dekadnya. Sehingga perlu mengidentifikasi dan menghindari polifarmasi, ini akan memberikan hasil yang lebih baik pada pasien usia lanjut yang nanti dampaknya adalah bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih sebetulnya definisi dari polifarmasi. Jadi, sebetulnya ada banyak definisi ya terkait dengan polifarmasi. Yang pertama penggunaan obat yang tidak sesuai dengan diagnosis. Kemudian definisi lainnya adalah penggunaan beberapa obat secara bersamaan untuk pengobatan satu atau lebih penyakit yang munculnya beriringan. Kemudian penggunaan 5-9 obat secara bersamaan. Definisi lainnya yaitu penggunaan obat-obatan secara tidak tepat yang dapat meningkatkan resiko kejadian dari efek obat yang buruk. Nah, salah satu definisi yang polifarmasi yang paling umum adalah penggunaan bersama lebih dari 5 atau 5-9 obat secara bersamaan. Ini memang yang sering terjadi pada lansia. Penggunaan obat sampai 4 macam itu dinamakan non-polifarmasi. Sedangkan penggunaan obat 5-9 obat ini didefinisikan sebagai polifarmasi. Dan penggunaan lebih dari 10 obat itu dikatakan polifarmasi eksesif. Sementara penggunaan obat-obat seperti obat-obat topikal, artinya obat-obat yang hanya dioleskan seperti salep, tetes mata, tetes hidung, salep mata. Atau penggunaan obat herbal. Sekarang kan banyak dia back to nature sehingga menggunakan obat-obat herbal atau vitamin. Apalagi dalam kondisi pandemi ini mungkin kita semua tidak pernah lupa untuk mengkonsumsi vitamin maupun mineral. Ini tidak masuk dalam kategori polifarmasi. Jadi polifarmasi itu tidak termasuk obat topikal, obat herbal, vitamin maupun mineral. Itu definisi dari polifarmasi. Kemudian. Ini ada kaskade dari persepan atau kita sebut prescribing casket. Jadi kaskade persepan inilah yang bisa memicu terjadinya polifarmasi. Apa yang dimaksud dengan kaskade persepan? Kaskade persepan adalah ketika efek obat ini disalah artikan sebagai masalah medis baru. Dan karena dianggap sebagai masalah medis baru, maka ini mengarah pada pemberian resep obat yang dibanyak untuk mengobati gejala yang diinduksi oleh obat. Contohnya ya pada kaskade persepan adalah misalnya pasien lansia itu seringkali mengalami rematik ya atau nyeri sendi ya. Diberikan terapi ibuprofen. Padahal ibuprofen ini adalah obat anti-inflamasi non-steroid yang dari mekanisme kerjanya, dia bisa menyebabkan faso konstriksi pada pembuluh darah sehingga memicu terjadinya hipertensi. Nah akibatnya pasien mengalami peningkatan tekanan darah dan diberikan terapi tambahan obat anti-hipertensi. Contohnya adalah amnodipin. Nah kemudian pasien juga kadangkala mengalami depresi ya atau nyeri sehingga diperlukan gabapentin. Nah pemberian amnodipin dan gabapentin ini bisa menyebabkan edema atau penumpukan cairan di perifer yang bisa menyebabkan pasien perlu mendapatkan terapi lagi untuk mencegah UDEM tadi. Misalnya dengan diuretik yaitu furosemid. Sedangkan pemberian furosemid itu bisa menyebabkan terjadinya hipokalemia. Hipokalemia akibatnya pasien perlu lagi mendapatkan suplemen kalium. Nah itulah yang disebut dengan kaskade persepan. Jadi artinya dengan semakin banyaknya obat yang diresetkan maka akan semakin sulit menentukan obat mana yang benar-benar diperlukan untuk mengatasi masalah medis dan bukan untuk efek samping terkait obat. Jadi awalnya tadi hanya satu penyakit yang diterita oleh pasien. Karena dia mengalami nyeri inflamasi membutuhkan obat ibuprofen. Karena dia berikan ibuprofen, efek sampingnya adalah hipertensi. Pasien membutuhkan anti-hipertensi. Kemudian pasien juga mengalami nyeri hebat, diberikan gabapentin. Akibatnya terjadi edema. Edema tadi menyebabkan pasien membutuhkan diuretik untuk menghindari kelebihan cairan yang ada di dalam tubuhnya. Akibatnya diuretik tadi menyebabkan pengeluaran urin bersama-sama dengan elektrolit sehingga menyebabkan pasien mengalami hipokalemia. Ya, akibatnya pasien membutuhkan lagi suplemen kalium. Nah itulah yang dimaksud dengan kaskade prosepan dan memicu terjadinya poliformat. Jadi tidak bisa diidentifikasi sebetulnya nanti obat mana yang memang benar-benar diperlukan untuk mengatasi masalah medis dan bukan untuk mengatasi efek samping terkait obat yang diberikan kepada pasien tamat. Nah itu kaskade prosepan. Nah ini yang dimaksud dengan kaskade prosepan tadi. Jadi terapi obat inisial, tadi terapi utamanya adalah misalnya pasien hanya mengalami nyeri, nyeri inflamasi. Ada kondisi medis baru dari hipertensi membutuhkan terapi obat baru yaitu obat anti hipertensi. Timpul kondisi medis lanjutan, dia mengalami UDEM, dan kemudian dia membutuhkan suplemen kalium karena terjadinya hipokalemia. Nah konsekuensi polifarmasi pada lansia. Jadi sebetulnya karena adanya perubahan fisiologis terkait dengan peningkatan usia, tentu saja berpengaruh terhadap nasib obat dalam tubuh, yaitu farmakokinetik maupun farmakodinamik dari obat, maupun kerja obat. Misalnya pasien lansia atau lansia mengalami jatuh. Biasanya obat yang sering menyebabkan ini adalah obat-obat sedatif, hipnosis. Karena memang obat-obat ini umumnya sering dikonsumsi oleh lansia. Karena misalnya dia sulit tidur. Kemudian antikolinergik. Biasanya obat-obat ini memang diberikan terkait dengan kondisi-kondisi pasien. Pikun, pelupa, antipertensi, antidepresan, obat-obat, anti diabetes. Ini bisa menyebabkan timbulnya jatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kipip juga bagaimana prinsip dari kesehatan dan keselamatan kerja untuk lansia. Gangguan kognitif. Ini akan makin bertambah parah kalau lansia ini mendapatkan terapi. Misalnya obat-obat antikolinergik. Misalnya pasien mengalami atau lansia ini mengkonsumsi obat-obat antikolinergik yang digunakan untuk mengatasi ulkus septikum atau asma. Benzodiazepine mengatasi kesulitan tidur, antistamin, atau obat-obat antidepresan. Kemudian inkontinensia, sulit untuk berkemih. Obat-obat alfablocker. Ini biasanya diberikan pada pasien yang mengalami gangguan prostat. Antidepresan, kemudian sedatif. Konsipasi, sulit buang air besar. Ini juga obat-obatnya ini juga. Karena memang obat-obat ini secara rutin atau umumnya diberikan kepada lansia. Ada obat antikolinergik, opioid, antidepresan trisiklis. Kemudian obat-obat anti-hipertensi. Misalnya kalsium channel blocker. Ada falsartan. Kemudian suplemen kalsium. Kemudian gejala diare. Misalnya pemberian antibiotik. Obat untuk ulkus septikum. Omeperazole misalnya. Ini dari golongan proton pump inhibitor. Alopurinol untuk mengatasi hiperurisemia. Burisemia. Kemudian obat untuk mencegah serotonin selective reactive inhibitor. Ini adalah untuk mencegah depresi. Kemudian obat anti-hipertensi. Obat-obat untuk anti-kecemasan. Jadi banyak sebetulnya, saya tidak uraikan di sini. Sebetulnya banyak konsekuensi akibat terjadinya polifarmasi pada lansia. Dan ini semua bisa mempengaruhi kualitas hidup dari lansia. Nah sekarang, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi polifarmasi pada lansia ini? Perlu adanya rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat ini adalah proses untuk mengidentifikasi semua obat yang dikonsumsi oleh pasien. Misalnya nama obatnya, dosis obatnya, frekuensi, dan rute. Dengan membandingkan catatan medis dengan daftar obat luar yang diperoleh dari lansia tadi. Baik di rumah sakit atau penyedia lainnya. Jadi di sini diperlukan kerjasama dengan anggota keluarga atau caregiver seperti yang disampaikan oleh Pak Rasit tadi. Supaya nanti bisa melakukan rekonsiliasi ini bersama-sama dengan dokter yang merawatnya. Jadi keluarga dari lansia ini punya catatan. Catatan mengenai obat-obat apa saja yang dikonsumsi oleh lansia tadi. Sehingga kalau nanti dia datang ke dokter, itu ditunjukkan catatan itu. Kemudian pasien, dokter penang jawab, perawat, maupun apotekar, ini dilibatkan dalam proses rekonsiliasi obat ini. Apa tujuan dari rekonsiliasi obat ini? Nah, rekonsiliasi ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pengobatan. Misalnya pelalayan, duplikasi. Karena kalau sudah ada catatannya, maka dokter yang merawat atau misalnya kadang-kadang lansia ini suka tidak sabar. Dianggap bahwa dokter yang ini kayaknya kurang bagus. Pindah ke dokter lain. Dokter lain, kalau kita tidak memberikan catatan obat-obat yang sebelumnya dikonsumsi oleh lansia tadi, tentu akan memberikan obat yang lain juga. Atau mungkin obatnya sama, tetapi merek dagangnya berbeda. Nah, dengan adanya catatan tadi, kalau misalnya pindah ke dokter lain, maka dokter sudah tahu obat apa yang tidak lagi dia berikan, karena pasien sudah diberikan oleh dokter sebelumnya. Dokter yang merawat sebelumnya. Jadi, itu tujuan rekonsiliasi. Maka perlu ada juga kerjasama dengan caregiver, terutama adalah anggota keluarga yang merawat lansia tersebut. Nah, bagaimana proses rekonsiliasi ini? Jadi, memang ada lima. Ada metode optimisasi persepannya. Jadi, rekonsiliasi tadi ada lima pertanyaan. Jadi, ada metode optimalisasi persepannya. Yang pertama adalah pendekatan sistematis untuk mengoptimalkan polifarmasi, yaitu dengan menggunakan prescribing optimization method, atau kita sebut POM. Nah, POM ini berisi lima pertanyaan, dan dikembangkan untuk dokter sebagai alat yang cepat dan mudah untuk mengoptimalkan persepman. Jadi, nanti keluarga pasien yang memang merawat lansia itu, membuat daftar obat yang digunakan saat ini. Kemudian nanti dokter yang kebetulan merawat pasien, itu akan membuat daftar obat yang akan diberikan. Kemudian nanti dokter akan membandingkan obat-obat dari kedua daftar tadi. Daftar obat yang diberikan oleh keluarga dan daftar obat yang akan diberikan. Kemudian nanti tentunya dokter akan membuat keputusan klinik. Baru nanti dokter akan mengkomunikasikan kembali kepada keluarga pasien yang merawat lansia tadi. Jadi, itu salah satu upaya untuk optimalisasi persepman dan untuk mencegah terjadinya polifarmasi, serta mencegah terjadinya efek samping obat. Nah, saya langsung saja pada kesimpulan karena memang tidak banyak yang saya uraikan. Jadi, memang polifarmasi ini banyak ditemukan pada pasien lansia. Dan ini berkaitan dengan kondisi penyakit dan pertambahan usia. Ini tidak bisa kita hindari lagi bahwa memang dengan bertambahnya usia, berubahnya kondisi fisiologis, ini menyebabkan berubahnya juga kondisi dari efek obat. Berubahnya efek obat, terutama tadi karena kalau kita mengkonsumsi obat itu, tentu obat itu akan diproses. Yang kita sebut dengan fase farmakokinetik. Itu sangat tergantung bagaimana proses absorpsinya, distribusinya, metabolismenya, dan ekresinya. Artinya sangat tergantung pada kondisi fisiologisnya dari pasiennya. Kemudian polifarmasi pada geriatri, ini akan meningkatkan resiko negatif. Misalnya peningkatan biaya. Kalau misalnya tadi harusnya hanya butuh satu obat, tetapi karena ada efek samping obat yang muncul, butuhkan obat lain. Butuh lagi obat lainnya. Tentu itu meningkatkan biaya. Selain meningkatkan biaya, polifarmasi juga meningkatkan efek samping. Makin banyak obat yang diberikan, maka akan makin banyak efek samping. Jadi efek samping ini adalah memang efek yang timbul, yang tidak bisa dihindari ketika kita menggunakan obat pada dosis terapi. Itu efek samping yang memang kita dosis terapi, bukan dosis yang berlebih. Itu tidak bisa dihindari. Interaksi obat. Interaksi obat ini terjadi ketika efek suatu obat diubah oleh obat lain. Makanan maupun minuman. Jadi tidak hanya interaksi obat itu terjadi antara obat dengan obat saja. Bisa juga antara obat dengan makanan, antara obat dengan minuman. Ini juga penting bagi teman-teman yang berkecimpung di gizi. Karena banyak sekali interaksi obat itu terkait dengan makanan dan minuman. Kemudian juga ketidakpatuan pengobatan. Jadi kalau orang itu mengkonsumsi banyak obat, maka ketidakpatuannya juga akan besar. Atau komplainnya juga akan besar. Jadi dia inkomplainnya itu besar. Karena makin banyak obat yang dikonsumsi, maka dia apalagi lansia ini seringkali lupa. Atau nanti caregivernya juga lupa. Ketidakpatuan pengobatan itu juga bisa menyebabkan efek obat yang diharapkan tidak tercapai. Kemudian penurunan status fungsional dan sindrom geriatri. Strategi untuk mengurangi polifarmasi pada usia lanjut ini membutuhkan kerjasama multidisiplin. Terutama adalah para praktisi kesehatan. Antara dokter, perawat, ahli gizi, apotekar. Itu memerlukan kerjasama yang baik untuk merawat pasem lansia ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.